10 warga negara Indonesia saat ini tercatat masih berada di Gaza. Tiga di antaranya memilih untuk tetap tinggal, sementara tujuh orang lainnya menunggu dievakuasi oleh pemerintah Indonesia. Ketiga WNI tersebut merupakan relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI yang bertugas di Gaza. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan, warga negara Indonesia di Gaza dalam kondisi baik, meski situasi yang semakin memburuk. Kementerian Luar Negeri RI menyebut terus melakukan kontak dengan para WNI, meskipun komunikasi tidak selamanya lancar. Sejak Rabu 2 November 2023 dini hari, Kemlu juga terus melakukan kontak di lapangan untuk mencoba melakukan evakuasi kepada para WNI. Proses kontak tersebut melibatkan banyak pihak terkait. Berdasarkan proses tersebut, ada kemungkinan evakuasi WNI dapat segera dilakukan. Meski demikian, ada kendala masih terjadinya pertempuran di lokasi tinggal para WNI. Kondisi tersebut membuat proses evakuasi aman belum bisa dilakukan. Menlu Retno menyebut situasi di Gaza sama sekali tak pernah dapat diduga. Untuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi, Kemlu RI telah menggerakkan tim dari Cairo, Mesir menuju pintu Rafah. Hal itu lantaran Rafah kini menjadi satu-satunya akses perbatasan menuju ke Palestina. Rafah sendiri adalah kawasan perbatasan yang berada di dekat Gaza bagian selatan dengan Mesir. Retno mengungkapkan dirinya secara langsung mengikuti perkembangan pergerakan tim evakuasi yang berjalan dari Cairo ke Rafah. Selama pergerakan, tim evakuasi berkali-kali berhenti untuk menjalani pemeriksaan berlapis di pintu Rafah. Terima kasih telah menonton!